Intro Di tengah heruk pikuk Ibu Kota Jakarta Dengan beragam perkembangannya Rupanya masih ditemui sebuah rumah klasik Peninggalan zaman Belanda Rumah di Jalan Abdul Rahman Saleh Senen, Jakarta Pusat ini Diperkirakan sudah ada Sejak abad ke-19 Tadi sangka bangunan tua ini Masih digunakan sebagai tempat tinggal Bagi 5 keluarga Mereka tinggal di rumah yang kemudian dibagi Menjadi 5 petak ini Memasuki area rumah Atapak langit-langit yang tinggi Khas dengan tipe rumah Belanda Sejumlah ornamen lainnya juga masih dipertahankan Sehingga meninggalkan kesan lawas Seperti kusen jendela dan pintu Hingga 3 lemari kayu tua Yang diperkirakan sudah ada sejak zaman Belanda Terdapat sebuah tangga Untuk menuju lantai atas Yang masih mempertahankan kayu jati asli Namun ada beberapa bagian Yang sudah diganti oleh penghuni rumah Saat ini karena sudah mengalami kerusakan Seperti genting hingga bagian lantai Beberapa kanopi ruangan juga masih asli Namun kini mulai mengalami pengeroposan Oh itu seng ini ya Kanopi gitu ya Kanopi ya Jadi seng itu kan istilahnya Saya aja udah setua ini Apalagi seng itu Tapi dia itu baru kelomposnya ya setelah setua ini Bukarni nih boleh nunjukin gak sih ibu Mungkin yang boleh ibu perlihatkan yang masih Masih asli Masih asli Ya itu Tapi ada kabelnya buang aja itu kabelnya Oh ini ya Kabel dulu cepon Terus Terus Nah ini talang lama Ini talang zaman dulu Oh ini talangnya Yang itu ya Oh ini zaman dulu ya Terus Kalau itu dalemnya ruang makan Ini udah zaman sekarang Ini semuanya dulu Itu pintu dulu Ini genelanya masuk jalan dulu Iya bu Ini enggak ya Kuat ya bu Kuat ya bu Ini cat di disini Kosannya di disini bu Ini kan di Mini Siap-siap Oh itu ya bu Iyak Mereka di cahat putih Siap Siap Seorang poni rumah bernama Hermie menceritakan, rumah ini dulunya ditepati oleh keluarga Honman. Hermie menempati lantai dasar rumah seluas 93 meter persegi ini sejak tahun 1978 silam. Saat pertama kali datang, rumah tersebut sudah ditepati oleh beberapa keluarga. Berbeda dengan Hermie, Kartini sudah tinggal di rumah klasik ini sejak kelahir, yakni tahun 1970 lalu. Saat ini Kartini menyewakan bagian bawah rumahnya untuk berjualan nasi dan juga membuka dua kamar kosan. Bisa terhadap Bata yang tinggal di rumah karena saya... ...kelar dari Bata yang tinggal di tenhoi ini. Saya membuat ini, karena saya dapatkan� Saya tentang Bata yang tinggal disumpuh波agaραur, ya sudah sampai tulah Hai. Pada Tentung sahaja komentar yang dalam... Karena apa sih, bataknya tuh udah goyang ables gitu, ini pintunya Dari tahun berapa tuh kira-kira Bu? Aku ga tahu, tahun 78 sini udah ada deh Ya sama saya pelitur, ya gini juga saya pelitur juga Lemari yang ini, udah sama pintu ini Oh ini juga, berarti Ibu punya tiga lemari ya? Tiga lemari, makanya waktu itu ada yang datang kan ke sini Gimana nih, saya bayarin 500, enggak 500 juta? 500 ribu Saya bilang, enggak ah, saya bilang, udah tiga ini nih, 2 juta, enggak, enggak Saya bilang, enggak saya ituin Oh iya Bu Cuma tempat tidur zaman dulunya, waktu itu diminta sama bapak saya Tempat tidur Bangunan lama tentu tak lengkap rasanya dengan beragam cerita benuan samistis di dalamnya Herni misalnya, yang mengaku sering melihat sosok mirip orang Belanda yang duduk di belakang rumahnya Biasanya, sosok tersebut muncul saat Herni akan menutup warung kopi miliknya Hal yang sama juga dialami oleh Kartini yang tinggal di lantai atas rumah Kartini tak mengalaminya langsung, namun temannya yang pernah menginap Mengaku sempat ditarik saat tengah tidur di kasur Teman Kartini juga mengatakan pernah melihat sosok noni Belanda di atas keting Meski kini sudah berusia ratusan tahun, rumah klasik ini ternyata belum masuk cagar budaya Arkeolog sekaligus tim survei cagar budaya Pemprov DKI Jakarta, Chandrian Atahiyat mengatakan Saat tidur rumah tersebut telah banyak berubah Menurut Chandrian, seluruh sisi rumah sebenarnya terdapat serambi Bahkan tangga menuju lantai atas seharusnya bisa terlihat dari luar Hingga kini, timnya masih melakukan survei dan pengumpulan data terkait sejarah rumah tersebut Termasuk untuk mengetahui pemilik asli Chandrian pun kini berharap agar pengumpulan data segera rampung Terlepas siapapun pemiliknya, ia berharap bangunan klasik tersebut segera jadi jagar budaya